assalamualaikum hai semua kali ini kita bikin mie jibew yang lagi viral ini pedes banget enak tapi nagih yang baru menemukan channel ini terimakasih sudah mengklik dan jangan lupa subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya dan jangan lupa juga follow instagram kita ya masakan ayang bagi penasaran bagaimana cara aku bikin dan bahannya apa-apa aja simak videonya sampai selesai terima kasih oke pertama-tama kita siapkan dulu minyak bawangnya ada 5 siung bawang putih yang udah dicincang kasar kayak gini terus digoreng sampai sedikit harum setelah itu matikan api kompor tambahin 5 lembar daun jeruk yang udah diiris-iris dan dipotong-potong bagian tengahnya maaf maksudnya bagian tulang daunnya ya agar tidak pahit lalu sisihkan nah untuk minyak cabenya aku menggunakan 30 buah cabe merah kering yang udah direbus terus ditiriskan lalu di blender halus ditambahin minyak goreng yang secukupnya disini aku sekalian bikin buat stok ya Nah hasilnya seperti ini nah untuk menggoreng cabe sisakan minyak dari minyak bawang tadi sedikit terus masukkan cabe yang udah kita blender tadi enggak usah ditambah minyak lagi ya goreng dan aduk-aduk terus sampai berubah warna kalau warnanya udah cerah kayak gini boleh disisihkan untuk minyak aku pakai tiga porsi mie basah seperti ini ya yang aku beli di pasar dan pastikan nih yang kalian beli harus halal dan bebas dari formalin Nah setelah itu kita didihkan air setelah mendidih masukkan mie dari sedikit minyak agar tidak lengket ya masak sebentar aja sesuai selera aja ya kalau aku suka mie yang tidak terlalu matang karena setelah diangkat pun dia mengalami proses pematangan nah lakukan sampai selesai Oh ya bagi teman-teman yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga kita selalu dilempakan rezeki kesehatan oleh Allah subhanahu ta'ala Amin untuk toppingnya saya menggunakan sosis yang udah dikasih telur kayak gini simple aja tapi itu kembali kepada selera masing-masing ya mau dikasih bakso mau dikasih kulit pangsit mau dikasih telur nah cukup kayak gini aja diaduk-aduk terus-terus digoreng satu persatu agar nggak lengket satu sama lain simpel banget kan Aduk-aduk terus enggak usah terlalu lama terus disisihkan nah sekarang minyak bawangnya udah jadi toppingnya udah jadi minyak cabainya udah jadi dan disini juga ada sayur sawi yang udah kerebus ada kecap asin kecap manis saus sambal saus tomat dan ada bubuk kaya yang aku bikin dari kerupuk udang sama bawang putih yang udah aku blender ya kayak kita bikin koya soto siap dihidangkan Oke pertama-tama kita siapkan mangkok bersih atau wadah bersih tambahin satu sendok makan minyak bawang lalu tambahin seperempat sendok kecap asin seperempat sendok teh kecap asin ini semua sesuai dengan selera ya kecapnya sausnya sambalnya sebenarnya ini enggak ada patokan apalagi buat sambalnya bagi yang suka pedas boleh ditambahin bagi yang enggak suka pedas boleh dikurangin ya ini untuk porsi yang pertama aku tambahin 2 sendok makan minyak cabai ini udah pedas banget bener-bener tapi kalau kalian yang suka ekstra-ekstra pedas boleh tambahin 5 sendok juga enggak papa kalau menurut aku ini 2 sendok udah pedas banget masukkan mie secukupnya yang udah kita rebus tadi untuk tiga buah mie ini basah yang direbus tadi hasilnya jadi empat cup paperball ukuran 350 mili ya tapi itu porsinya sesuai dengan selera masing-masing mau dijual berapa Masya Allah ini lagi ngaduk udah ngiler banget sekumpul porsinya injury agar Mesti Hai pun Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum